Menjelang penetapan tersangka, selain ATS Law Fem, sosok ini siap beri bantuan hukum korban pembunuh ibu dan anak di Subang secara gratis. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus Subang hingga hari ini, tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, hingga Senin tanggal 25 Oktober 2021, masih menjadi misteri. Hari ini, merupakan hari ke-67 sejak ditemukannya mayat korban pembunuh kasus Subang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih jadi misteri. Amalia korban pembunuh ibu dan anak di Subang, merupakan alumni Universitas Komputer Unicom, Bandung, pihak kampus menaruh perhatian atas kasus ini, bahkan bila keluarga meminta siap memberikan pendampingan hukum. Kami siap untuk membantu bila keluarga meminta untuk pendampingan hukum, kami akan berikan, ujar Dr. Musa Darwin Payne, tenaga pengajar Fakultas Hukum Unicom Bandung, saat dihubungi lewat smartphone, Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pagi. Musa Darwin Payne, selain tenaga pengajar juga praktisi hukum dan punya bantuan hukum, untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis. Dia juga seringkali dijadikan tenaga ahli, untuk memberikan keterangan ahli mengenai pandangan hukumnya, oleh institusi penegak hukum di seluruh Indonesia. Musa Darwin Payne pun menyebut memang Amalia Mustika Ratu tercatat sebagai mahasiswa Unicom dan beberapa tahun lalu sudah lulus. Dalam catatan di kemahasiswaan ada Amalia Mustika Ratu memang pernah belajar di Unicom dan sudah lulus, ujarnya. Karena ada historis itu, pihak Unicom terutama Musa Darwin Payne sebagai tenaga pengajar Fakultas Hukum selalu mengikuti perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini yang salah satu korbannya alumni Unicom Bandung. Kami memang sejak awal mengikuti terus perkembangannya, selama ini memang belum ada dari pihak keluarga untuk meminta pendampingan hukum, tapi kalau memang keluarga memohon kita akan berikan pendampingan hukum tersebut, ujarnya. Seperti diketahui kasus Subang masih menjadi misteri dan polisi kini tengah berupaya keras untuk mengungkapnya. Beberapa saksi telah diperiksa seperti Yosef, bapak sekaligus suami korban, Yoris anak tertua korban, danu keponakan korban dan juga mimin istri muda Yosef. Dua korban ditemukan telah menjadi mayat ditumpuk di bagasi mobil alpat yang diparkir di depan rumah korban di kampung Ciseti Jalan Cagak Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Korban diduga dibunuh oleh pelaku yang profesional karena tak ada jejak dan minim bukti sehingga polisi pun kesulitan untuk mengungkapnya. Mayat diduga dimandikan terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak sidik jari, lalu diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil alpat. Posisi mobil yang sebelumnya bagian depan menghadap ke dalam rumah, namun saat itu mobil sudah dalam posisi menghadap ke jalan, diduga mayat korban akan dibuang namun karena sudah pagi atau mobilnya tidak bisa nyala akhirnya dibiarkan seperti itu. Berdasarkan otopsi, Tuti Suhartini meninggal pada malam harinya di bawah pukul 11 malam sedangkan Amalia diduga meninggal pada dini hari. Dari hasil otopsi diduga ada perlawanan terlebih dahulu dari korban. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.